Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat datang di sesi Ananda Menyapa pada hari ini Selanjutnya sekali saya, Dr. Gimbong Satria Mardika Menyapa teman-teman semua dalam sesi Ananda Menyapa pada hari ini Oke, jadi pada hari ini kita akan memulai sesi mengenal dengan berjudul mengenal nyeri Nah untuk narasumber kita pada hari ini adalah dari Dr. Saraf pada Rumah Sakit Ananda Yaitu adalah Dr. Naswan Hasa, spesialis Saraf yang saat ini telah hadir bersama kita Sebelumnya saya akan menyapa dengan narasumber terlebih dahulu Selamat pagi dok Jadi pada hari ini kita akan mungkin kita tanya jawab aja ya dok ya Sama-sama belajar mengenai apa sih itu nyeri dan bagaimana sih Mungkin nanti dari penata laksanaannya ataupun nanti mengenal nyeri lebih jauh seperti itu Mungkin dari teman-teman yang ada di live pada hari ini Akan menyapa monggo ya masih diberikan waktu Jadi nanti akan terakhir akan diadakan sesi tanya jawab dari teman-teman sekalian Oke, Dr. Naswan hari ini ya dok kita akan mengenal nyeri terlebih jauh dok ya Pertama itu apa sih dok itu nyeri itu? Baik, terima kasih mas Kimpong Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Kuji syukur kepada Tuhan yang maesha Karena kita pada hari ini masih beri kesempatan untuk bisa Tetap muka, dialog dengan Mas Kimpong, dengan teman-teman semuanya Hari ini kita memang membahas masalah nyeri ya Apa itu yang berkaitan nyeri dan tata laksananya Kalau dari definisi nyeri sendiri, kalau menurut IISP International Association of the Study of the Pain Tahun 1994 itu nyeri didefiniskan sebagai satu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan Akibat adanya kerusakan satu organ atau organ yang mengalami potensi mengalami kerusakan Itu definisi nyeri mas Jadi pengalaman tidak menyenangkan Pengalaman yang tidak menyenangkan dan itu berkaitan dengan emosional Jadi kalau boleh dibilang perasaan nyeri itu masih sifatnya subyektif Jadi tiap orang mungkin beda-beda Jadi sama-sama mengalami nyeri, katakanlah jatuh atau kepolsa sesuatu Satu orang mungkin tidak terlalu nyeri Satu orang dengan sedikit saja benturan sudah merasakan nyeri sekali Karena dia hubungannya dengan emosional dan sifatnya itu subyektif Berarti untuk masing-masing orang itu mempunyai ambang nyeri yang berbeda Betul, kalau dibahasakan medisnya seperti ambang nyeri Setiap orang itu berbeda-beda Mungkin nyerinya juga jadi sifatnya ada somatosensori juga tadi Mungkin nyeri hati juga termasuk Betul, itu yang paling nyeri tapi tidak kelihatan Jadi tidak kelihatan ya dok Lalu untuk nyerinya itu sebenarnya ada berapa sih dok Jenis nyeri tadi kan sempat diomongkan ya dok Ada somatosensori, mungkin lebih jauhnya ada berapa sih dok Kalau secara teori nyeri itu ada tiga macam Ada nyeri nociseptik, ada nyeri neuropatik, ada nyeri psikogenik Nah nyeri psikogenik ini yang tadi seperti nyeri hati tadi itu Oh gitu ya Jadi nyerinya ada tapi tidak kelihatan ya Tapi secara praktis di klinik itu ada tambahan satu lagi Ada nyeri nyeri campuran Jadi secara umum ya jadi empat Nyeri nociseptik, nyeri neuropatik, nyeri psikogenik dan nyeri campuran tuh Bahasanya lain mixed pain namanya seperti itu Lalu untuk pembagian nyeri itu sebenarnya fungsinya bagaimana dok? Jadi pembagian nyeri nanti itu didasarkan pada ini Penyebab dan gejala yang muncul Sesuai dengan kriteria nyeri tadi Seperti ini nociseptik dimaksud dengan nyeri nociseptik Nyeri yang terjadi akibat tadanya Stimulasi dari reseptor nyeri atau nociseptor namanya Nah itu contohnya seperti misalnya orang jatuh, kebentur sesuatu Itu kan ada proses terbentur peradangan reseptor nyerinya terangsang Dari sebenarnya nyeri nociseptik Kemudian kalau nyeri neuropatik itu nyeri yang diakibatkan oleh karena adanya kerusakan dari sistem syaraf Baik itu sistem syaraf pusat yang meliputi otak dan medula spinalis maupun syaraf tepi Yaitu misalnya di daerah di luar otak dan medula spinalis seperti itu Kemudian kalau nyeri psikogenik itu adalah nyeri akibat gangguan psikis Dan tidak ditemukan adanya kelainan organ Itu sebut dengan nyeri psikogenik Sedangkan yang saya sebut terakhir tadi nyeri campuran itu adalah nyeri yang campuran antara nociseptik dan nyeri neuropatik Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan HNP atau cepitan pada radik syaraf di tulang belakang Itu kalau lama-lama dia nyeri akhirnya kan organ lain yang satu poros misalnya lutut atau engkel Karena dia nyeri jalannya tidak sempurna akhirnya lama-lama kan dia kompensasi ya Ke satu sisi yang tidak sakit jadinya sisi yang terbeban lebih tadi jadi nyeri Misalnya jadi nyeri lututnya atau nyeri di otot-otot di sisi tubuh yang sehat Jadi campuran antara nyeri karena cepitan sarap sama nyeri yang diakibatkan karena kompensasi yang lama tadi Itu sebenarnya nyeri campuran seperti itu mas Nyeri campuran berarti memang dari penyebabnya itu masing-masing beda ya dok Iya Lalu sebetulnya dok tadi kan kita nyeri itu kan juga didominasi oleh adanya trauma ya dok Misalnya benturan Sebenarnya penyebab-penyebab lain itu ada gak sih dok yang kira-kira bisa dijelaskan Seperti penyakit yang lain juga sebenarnya kita yang perlu kita barus bawah itu bahwa nyeri itu kan sering salah-salah kaprah ya Jadi nyeri itu sebenarnya bukan penyakit tapi nyeri itu adalah satu gejala dari penyakit Dan nyeri itu muncul ya sesuai dengan penyakit yang mendasarinya Jadi kalau ditanyakan tadi penyebab nyeri itu apa aja bisa macam-macam Misalnya bisa dari kelainan vaskuler itu bisa menyebabkan nyeri misalnya ada serangan stroke Subarachnoid hemoracic itu kan nyeri banget kepalanya itu itu juga karena vaskuler Atau karena peradangan atau sumbatan di pembuluh darah misalnya ada DVT misalnya itu juga menyebabkan nyeri Itu karena hubungannya dengan vaskuler atau pembuluh darah Kemudian bisa diakibatkan oleh juga karena infeksi Misalnya abses kemudian infeksi-infeksi yang lain HIV juga ada menyebabkan gangguan neuropatik karena HIV Kemudian infeksi-infeksi yang lain misalnya giginya sakit karena ada infeksi di gigi dan sebagainya Kemudian bisa juga karena trauma orang jatuh kebentur sesuatu tabrakan kepukul dan sebagainya Itu juga menyebabkan nyeri itu karena sebab trauma Kemudian bisa juga diakibatkan oleh karena autoimun autoimun satu penyakit karena kelainan dari sistem imun tubuh kita sendiri Misalnya ada kasus memang agak jarang sih misalnya kayak ada loritis optica Itu nyuri di saraf mata akibat dari penyakit misalnya ini multiple sclerosis juga bisa Kemudian bisa juga disebabkan karena metabolik misalnya orang DM Kan ada komplikasi namanya neuropatik diabetikum Karena pemiliki apa namanya gangguan diabetes malus yang lama Sehingga jadi gangguan pembuluh darahnya dan sistem peradangan sehingga menyebabkan sistem saraf-saraf tepi kita mengalami gangguan Sebutnya neuropatik DM Kemudian bisa karena idiopatik Idiopatik itu satu penyakit yang kita sampai saat ini belum tahu penyebabnya tapi muncul Seperti pada pasien neuralgia trigeminal itu adalah penyakit nyeri pada saraf nomor 5 Tapi yang sering kita lacak tidak ketemu penyebabnya Tapi ada juga yang ketemu karena penekanan dan karena infeksi juga bisa karena di saraf nomor 5 Kemudian bisa karena tumor atau neoplasma misalnya Jadi misalnya ada tumor di otak tumor dan lain-lain Yang tumor itu bisa menimbulkan jadi karena efek masa dari tumor itu sendiri sehingga menyebabkan tekanan dan cepitan pada saraf Atau efek dari tumor itu yang menyebabkan proses peradangan yang berlebihan sehingga menyebabkan peradangan juga di sistem sarafnya seperti itu Jadi banyak penyebabnya seperti penyakit yang lain Terus paling sering juga itu kalau misal pada wanita kan sering nyeri menstruasi ya dok ya Itu berarti karena emang sedang proses menstruasi itu bisa menjadi nyeri ya dok ya Bisa 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 Karena spasmo kan itu Spasmo dari rahimnya saat dia mengalami peluruhan dari dinding rahimnya bisa juga Lalu dok ngomongin nyeri lagi nih dok Kira-kira itu nyeri itu kan ada yang berlangsung lama ada yang berlangsung sebentar ya dok Nah kira-kira itu sih itu berbahaya gak sih dok dari kualitas dan kuantitas nyeri tersebut Dan kira-kira nyeri-nyeri yang berbahaya itu apa aja ya dok ya Yang harus misalnya kan kita sebagai orang itu wah lebih aware nih dok Oh ini kadang harus membedakan nyeri yang berbahaya nyeri yang tidak Nah itu kira-kira seperti apa dok Ya baik kalau nyeri itu berbahaya atau tidak pertanyaannya maka kita kembalikan pada ini beberapa faktor Yang pertama adalah derajat nyerinya dulu derajat nyerinya kan ada ada nyeri ringan ada sedang ada berat Kalau yang berbahaya tuh nyeri yang yang berat itu harus kita tangani kemudian Lokasi nyeri nyerinya terjadi dimana misalnya di daerah dada yang kemudian menjadar ke tangan ke leher itu juga bahaya bisa jadi itu karena Karena serang jantung yang bisa jadi atau nyeri di daerah kepala misalnya nyeri terus nyeri berat yang dialami dia yang terberat sepanjang hidupnya juga itu juga berbahaya karena kemungkinan besar jadi karena ada AVM bisa karena SAH seperti itu Kemudian juga lamanya nyeri juga jadi pertimbangan kalau nyeri yang lama tidak sembuh-sembuh itu juga akan menimbulkan satu hal yang bahaya karena bisa komplikasi kemana-mana Jadi dikatakan nyeri itu berbahaya atau tidak itu satu tergantung derajat nyerinya dua lokasi nyerinya tiga Berapa lama nyerinya dialami seperti itu itu yang utama seperti itu mas Oke jadi dari derajat lokasi dan onsetnya ya betul Mungkin dari teman-teman juga aware juga ya tadi kira-kira harus di Oh ya tambah satu lagi penyebabnya Penyebabnya juga harus kita pertimbangkan misalnya nyerinya karena infeksi Nah itu juga harus gede tangan nih karena kalau tidak ya bisa komplikasinya juga kemana-mana Iya betul berarti juga balik di awal lagi mengenai penyebab nyerinya ya dok ya Iya betul betul Lalu dok tadi kan sempat kita bahas nih mengenai nyeri-nyeri saraf yang akibat cedera ya dok ya Nah kalau misal nyeri-nyeri saraf nih dok misal akibat cedera kayak mungkin jatuh ataupun nanti sedang olahraga terkilir Itu kira-kira berbahaya nggak ya dok ya nyeri-nyeri tersebut Sama kayak yang tadi ya jadi kembali lagi Derajat nyerinya ini ringan sedang atau berat kemudian Kena organya dimana misalnya Kayak olahraga misalnya jatuh ataupun mengalami kecelakaan tabrakan ternyata daerah Kena daerah femur yang daerah sini kan ada pembuluh udara besar Nah ini harus segera diobservasi apakah ini ada mengalami fraktur dan sebagainya apakah mengenai pembuluh udaranya apa tidak Itu kan kembali ke lokasi ya kemudian misalnya cedera olahraga karena jatuh trauma di kepala juga Itu juga bahaya karena harus segera ditentukan ini kira-kira cedera kepalanya ini hanya ringan sedang atau berat atau bahkan mengalami sampai pendarahan seperti itu Jadi kembali lagi sama apakah nyeri itu berbahaya atau tidak pada satu kembali ke derajatnya kemudian penyebabnya Kemudian juga lokasinya juga sangat berpengaruh sih kita harus segera tentukan Oh gitu ya dok itu memang pengaruhnya banyak sekali ya dok ya Betul ya Lalu berikutnya ya dok kalau misal kan biasanya ada yang membedakan ya dok ya misal orang-orang yang lebih umurnya lebih tua Itu kan mungkin bisa lebih rentan, lebih vulnerable gitu ya dok ya lebih nyeri terhadap orang yang lebih muda Ya paling kalau muda kan kayak psikogenik aja ya dok ya habis putus atau gimana Nah kira-kira itu ada pengaruhnya nggak sih dok mungkin dari fungsi-fungsi organ yang terkait dengan umur gitu dok Ya Memang secara penelitian dengan bertambahnya usia ini misalnya sensibilitas terhadap nyeri atau kerentanan terhadap nyeri akan semakin meningkat Karena beberapa faktor yang satu kan secara umum aja ya kan dengan bertambahnya usia Semua fungsi organ kan menurun ya baik metabolismenya terus fungsi-fungsi organnya kemudian kekuatannya juga menurun Jadi pada usia-usia tua biasanya untuk lebih rentan untuk kena nyeri dan biasanya kalau kena nyeri itu juga lebih lama untuk proses penyembuhan Karena kita tahu dengan bertambah usia kemampuan sel-sel tubuh yang dimiliki orang-orang tua itu kemampuan untuk reorganisasinya Atau lebih lama dibangkan orang-orang yang masih usia muda jadi pada pada usia tua itu untuk kaitannya dengan penyakit nyeri itu akan lebih Mudah mengalami nyeri mudah lebih sensitif dan proses penyembuhannya biasanya akan lama sehingga selalu kita tekankan pada orang-orang tua untuk menjaga kondisi tubuhnya Untuk selalu istirahat dan olahraga yang cukup untuk menjaga agar terjadi jangan sampai kalau kena nyeri itu proses penyembuhannya lebih lama Jadi karena kita tahu tadi sesuai dengan ya sudah fitrohnya ya kalau dengan bertambah usia semua fungsi tubuh akan menurun Sehingga respon terhadap nyeri pun juga akan berbeda dengan usia yang lebih muda Apalagi mungkin kalau misal kesepuan kan kita juga ada riwayat-riwayat penyakit tadi yang dijelaskan ya doh Ada diabetes, ada riwayat penyakit penyerta yang lain yang mungkin menyertainya Lalu berikutnya kan sempat ada mintas-mintas ya kalau misal penyakit-penyakit hernia nukleus perposis ya doh atau ANP Atau orang-orang awal mungkin ngomongnya saraf kejepit ya dok ya itu kan lebih berbahaya dan bisa menyebabkan kelumpuhan ya dok Kalau orang-orang bilang seperti itu nah kira-kira yang seperti itu tuh mitos atau fakta sih dok Kalau berbicara dengan HNP HNP itu kan bisa kena di beberapa segmen ya tergantung nih mas Kalau dia HNP-nya kena di servikal dia berbahaya karena dia saraf medula semula itu keluar dari otak turun ke bawah Kalau kemudian dia kena kecepitnya di daerah leher itu akan berbahaya karena Satu bisa menimbulkan kelumpuhan terutama dari organ mulai leher ke bawah bisa misalnya tetraparese Kalau misalnya ini apa namanya kenanya cukup kuat ya misalnya Tapi kalau kenanya mungkin tidak terlalu kuat hanya bagian tertentu ya tidak berbahaya Jadi kembali lagi HNP ini kena di segmen mana jadi kalau segmennya itu servikal mungkin akan berbahaya Kalau kena di segmen torakal juga bisa kena berbahaya karena yang mensarafi daerah torakal ini Terutama daerah diafragma itu saraf keluar daerah torakal Sehingga kalau misalnya dia kecepit ya kemampuan naik turunnya diafragma untuk proses pernafasan juga terganggu Sehingga fungsi nafas juga terganggu Kalau dia kena daerah lumbar atau sakral juga bisa berbahaya sebenarnya Karena disitu juga saraf-sarafnya bisa mensarafi yang berhubungan dengan daerah di genital Atau urologi urogenital namanya kalau sampai tercepit dia tidak mampu BAB Dia tidak mampu untuk BAK juga bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain Terus kemudian kalau dia kena di daerah yang mensarafi kaki juga dan bisa menjadi kelumpuhan Sehingga tidak bisa memulakan aktivitas komplikasi yang juga banyak Misalnya dia nanti bisa pneumonia bisa menyebabkan degupitus Nah sebenarnya bahaya atau tidak kembali lagi ke tadi Satu derajat cepitanya itu seberapa besar Karena derajat cepitanya pada 4 ya Ada ringan, sedang, agak berat, ada berat Ada protosio, kemudian ada extruded, kemudian ada sequestrasi Itu yang paling berat yang sequestrasi ini Karena sampai cincin dari nukleus pulposnya pecah Sehingga isinya keluar dan lengket-lengket Itu yang paling bahaya Jadi kembali lagi HNP itu berat atau tidak Tergantung pada satu derajatnya, dua lokasinya Kemudian ya faktor umur juga berpengaruh Dan penyakit penyerta yang lain Jadi intinya ya kembali lagi Kalau kita punya keluhan-keluhan seperti itu harus kita periksakan Untuk menentukan derajatnya seberapa besar sih Karena berkaitan dengan tindakan seksara yang mungkin kita lakukan Untuk mencegah komunikasi-komunikasi yang lebih lanjut Betul dok ya, berarti nanti kan Kalau boleh saya rangkum ya dok Kalau HNP itu kan bantalannya masalah ya dok Ya betul Nah nanti tergantung keluarnya atau mencolotnya kemana ya dok Ya betul Nah itu mungkin nanti bisa berbaharu sama kelumpuhannya tadi ya dok Lalu berikutnya nih dok Kalau misal tadi kan kita udah bahasa HNP Sekarang kalau misal Kapan sih dok Kan tadi kita udah tahu nyeri ya dok Nyeri dari A sampai Z nya Lalu kapan sih dok Kita harus ke dokter gitu Mengenai masalah nyerinya ini Mengenai kita pengobatan lebih lanjut itu Kapan sih dok Kapan kita harus ke dokter berkaitan dengan nyeri yang kita miliki Yang satu sama seperti tadi Penyebabnya kira-kira nyeri ini apa Apakah hanya trauma Atau infeksi Atau kelainan metabolik Atau kelainan-kelainan yang lain Nah ini berkaitan dengan penyebabnya Kalau mungkin Penyebabnya berkaitan dengan sifatnya itu Kemungkinan menimbulkan komplikasi Atau efek yang lebih berat lagi ya Satu harus segera ke dokter Kemudian di kedua Derajat nyeri Mungkin kalau orangnya nyerinya ringan Tidak perlu ke dokter Karena bisa kita Berikan obat-obatan sederhana Istirahat di rumah Kita misalnya dengan memberikan obat oles Minum-minum obat Anti nyeri yang sederhana Misalnya paracetomol Istirahat cukup Mungkin tidak perlu ke dokter Tapi kalau nyeri itu Cukup berat sampai mengganggu aktivitas kita Bahkan sampai kita Ibaratnya tidak mampu melakukan Kehatan yang rutin harus kita lakukan Kemudian kita sampai Nggak bisa tidur Karena efek dari nyeri kita Ya harus segera ke dokter Kemudian yang ketiga Berapa lama nyeri kita alami itu Kalau mungkin nyerinya baru beberapa hari Yang istilahnya tidak terlalu Berefek pada aktivitas kita Mungkin tidak perlu ke dokter Kita bisa mencoba dengan terapi-terapi yang sederhana Tapi kalau nyerinya itu sudah lama Sudah mencoba rubat Sudah mencoba istirahat Sudah mencoba berapa terapi Yang mungkin sudah kita coba Dengan berbagai macam Kok masih nyeri juga Nanti maksudnya kan nyeri kronis Itu juga harus segera ke dokter Karena kita tahu nyeri itu Memang efeknya sangat luas Ya bisa nanti berkaitan dengan Kemampuan aktivitas kita Kemudian sosial Efek dari Apa namanya Sosial juga Kemudian efek dari Produktivitas kita juga Sehingga Hal-hal yang berkaitan nyeri Tadi yang memang Kalau memang dirasa Dengan menggunakan terapi sederhana Dan sudah dilakukan berbagai macam Yang kita mampu Tidak bisa ya harus segera ke dokter Betul dok Berarti ntar tergantung dari masing-masing Kondisi individunya ya dok Ada intensitas Sekuensi dan juga Kan tadi balik lagi Ke ambang batas nyeri Kan beda-beda ya dok Betul Betul dok Lalu dok Tadi kan sempet Dimension ya dok Mengenai tata laksananya Nah kira-kira Sebenarnya tata laksananya itu bagaimana sih dok Biar yang mungkin teman-teman tahu ini Mungkin dari obatnya Atau mungkin nanti Kan juga sering Ada yang disuntik Gitu ya dok Nah itu gimana sih dok lebih jauhnya Jadi secara umum Mungkin saya gambarkan dulu Untuk nyeri itu Tata laksannya bisa dengan Dengan menggunakan Tata laksan farmakologi Atau obat-obatan Obat-obatan itu bisa Macem-macem Bisa obat Analgetik biasa Atau NSID Kemudian bisa menggunakan obat Opiait Bisa menggunakan obat Ajuvan Bisa menggunakan obat Bahkan yang berat Bisa kita pakai morfin Nah kalau Ajuvan inilah obat-obat yang Sebenarnya dia tidak Berfungsi untuk anti nyeri Tapi ketika diberikan Digabung dengan anti nyeri Meningkatkan potensi Dari anti nyeri Dan mampu mengurangi nyeri Seperti contohnya Obat anti depresan Kemudian obat Anti konfungsan Untuk anti kejang Itu obat-obat untuk farmakologi Kemudian bisa juga Kita lakukan terapi Non farmakologi Misalnya dengan Terapi fisik Misalnya dengan Dikompres Kemudian Dipijet Kemudian Bisa menggunakan Alat misalnya Ultrason Kemudian bisa menggunakan Tens Terapi fisik Fisik kemudian Bisa terapi Energi Misalnya Dengan menggunakan Akupuntur Kemudian Akupressure Kemudian dengan Reflexiologi juga bisa Kemudian bisa menggunakan Terapi Psikis Atau terapi Ini ya Apa namanya Emosinya Ada beberapa teknik Yang bisa dilakukan Misalnya dengan menggunakan Biofeedback Ada CBT Dan sebagainya Itu terapi yang kedua Kemudian Bisa dilakukan Tindakan terapi Bedah Non-invasif Misalnya dengan Blok saraf Kemudian dengan Neurolytic Kemudian dengan Apa namanya Istilahnya Merusak sarafnya Dengan menggunakan Alat namanya Radu frekuensi Juga bisa Kemudian bisa Yang terakhir adalah Pembedahan Bisa dengan Risotomi Risotomi Dan sebagainya Ada Ada Apa namanya Diskoplasti Juga ada Kalau misalnya Itu yang bermasalah Dengan diskusnya Yang menunjukkan penyempitan Juga bisa Ada banyak hal Yang bisa kita lakukan Sesuai dengan Beberapa kretia Misalnya Derajatnya Penyebabnya Kolonis tidaknya Dan sebagainya Dan jangan lupa Yang Salah satu terapi Yang harus Selalu kita ingat Biasanya pada pasien saraf itu Selain farmakologi Ya terapi-terapi Ini ya Di fisioterapi Yang tadi saya sebutkan Yang meliput tadi Bisa masuk ke terapi Fisis Maupun terapi energi Disitu Fisioterapi berperan sekali Disitu Betul ya dok ya Berarti emang Tata laksana itu sangat kompleks Menyesuaikan Menyesuaikan Betul ya dok Lalu dok Mungkin kan Ada juga dok Kalau misal Obat Nyeri-nyeri tadi kan Sempat dikatakan bahwa Pengobatan mengenai Farmakologinya itu Ada gak sih dok Kayak misal Kan sempat Ada saya sempat Ada baca juga dok Ada yang Namanya step ladder Ya dok Nah itu kapan sih dok Misalnya Kan kadang tuh temen-temen Sobat analis kalian kan Ada yang Aduh ini aku nyerinya baru Sedikit kok Kasih apa ya Itu kira-kira gimana dok Iya Jadi untuk terapi yang berkaitan dengan Farmakologi Kita Biasa menggunakan Panduan dari WHO Three step ladder Jadi ada Ada Cerita satu Cerita dua Cerita tiga Seperti kembali tadi Seperti tadi Divisi jenersi bahwa Nyeri itu kan Satu yang sifatnya Subjektif ya Jadi tiap orang beda-beda lah Untuk menentukan bahwa Nyeri ini ringan Sedang berat harus kita Objektifkan Nah itu dengan menggunakan Tools Salah satunya bisa menggunakan Fast atau Visual Analog Scale Bisa menggunakan NPRS Bisa menggunakan Ada namanya Matrix Core Setelah kita Tentukan dengan NPRS Misalnya ya Kita ada Cerita teringan Sedang berat Ringan tuh satu sampai tiga Sedang tuh empat sampai dengan enam Berat itu Tujuh sampai dengan sepuluh Nah dari situ Kita bisa menentukan nih Nyeri ini masuk ke Cerita yang mana Ringan sedang berat Kemudian kita Gunakan pemanduan dari WHO three step ladder Dia ada Cerita satu Cerita satu Yang disarankan Cukup menggunakan NSID Adjuven Plus NSID Adjuven aja Untuk yang derajat satu Masuk ringan Kemudian untuk derajat dua Bisa menggunakan NSID Kombinasi dengan adjuven Dan bisa menggunakan Opioid Yang Derajat Ringan Sampai dengan sedang Kemudian untuk derajat tiga Kita bisa menggunakan Kombinasi NSID Kemudian adjuven Dan kombinasi dengan Opioid Yang memiliki kekuatan Sedang sampai dengan kuat Bahkan Kalau derajat tiga yang nyeri Yang sangat sekali Kita bisa menggunakan Morfin Jadi ada panduannya Kita untuk Mengerapkan Kira-kira obat Mana yang Kita terapkan untuk pasien Dengan derajat nyerinya Seperti itu Gitu ya dok Oke Berarti emang nanti juga tergantung dari Derajat nyerinya Betul Kita kembalikan lagi Terus ya dok Kalau misal dari teman-teman sekalian Suka ada yang Ini ya dok Kalau misal nyeri-nyeri Akibat olahraga Yang juga sering terjadi Itu Kira-kira Ada gak sih dok Satu metode Atau olahraga tertentu Untuk membantu Kita proses penyembuhannya Dok Kembali lagi ke Tadi ke kasus nyerinya Karena Yang namanya terapi Kemudian treatment itu Kasustik ya Kembali ke Jenis Nyerinya Apa sih Penyebab nyerinya apa sih Derajat nyerinya apa sih Jadi Sifatnya kasustik Misalnya Saya kasih contoh Misalnya pada kasus Pada kasus dengan HNP Hernia Nucleospos Dimana Ada radik syarafnya Yang kecepit Nah ini otomatis Olahraga yang kita sarankan Olahraga yang Tentunya Tidak membani punggungnya Misalnya Yang paling terbaik adalah Dengan cara Renang Renang terutama Gaya katak Karena dengan gaya katak Itu bisa menyebabkan Mengurangi cepitan Dari HNP tadi Kemudian Tidak boleh Melakukan olahraga yang Angkat berat misalnya Atau olahraga yang Naik turun tangga Nah olahraga-olahraga tadi Yang mungkin Kita harus pantang Dan kita berikan saran Olahraga-olahraga apa Yang harus kita Yang harus mereka jalankan Sesuai dengan kasusnya Itu contoh HNP Kemudian kalau kasus Yang paling sering lagi Misalnya untuk Osteoartis Geno misalnya Itu karena dia Geno inilah satu Sendi yang cukup besar Dan dia menyanggap beban tubuh kita Makanya kita harus Memilih olahraga yang tidak Membebani dari Geno kita Atau lutut kita Misalnya gak boleh Olahraga yang dengan Lompat-lompat Misalnya poli, basket Dan sebagainya Gak boleh olahraga yang Terlalu membani lutut Misalnya naik turun tangga Dan sebagainya Jadi olahraga yang Otomatis kita sarankan Olahraga yang menyesuaikan Dengan kondisi Lututnya tadi Misalnya Bisa dengan olahraga Sepeda statis yang ringan Dengan jalan kaki yang ringan Bisa dengan stretching Seperti itu Jadi olahraga apa Yang harus dijalankan Dan tidak boleh dijalankan Itu kembali lagi Kasusnya Kasusnya nyeri yang seperti apa Penyebabnya apa Organ yang ternal yang mana Seperti itu Berarti betul ya dok Mengenai kasuistik ya dok Ya betul Jadi sangat tergantung Dari kasusnya ya dok Betul ya Lalu untuk kalau Ini dok Kan juga ada nih dok Untuk Kapan sih dok Kita harus menghindari Cara-cara menghindari nyeri itu Gimana sih dok Karena ada juga misal Olahraga tertentu kayak Pemanasan itu Kira-kira bagaimana dok Ya betul banget Jadi kalau kita Tidak melakukan Satu aktivitas Terutama olahraga yang Terutama mungkin ya Olahraga yang lebih berat ya Jangan lupa untuk seluruh Pemanasan dulu Jadi ada Ada stretching Kemudian Warming up Untuk Melatih organ-organ kita Menyelesaikan Adaptasi organ-organ kita Sebelum melakukan Gerakan-gerakan inti Karena Tubuh ini kan Dalam kondisi seperti ini kan Ini ya Otot-ototnya masih agak kaku ya Tapi untuk melakukan Sebelum Kita melakukan aktivitas Yang sifatnya olahraga Yang mungkin agak berat Jadi harus kita lemeskan dulu Bahasa gampang kayak itu Sendinya ototnya Sehingga ketika nanti Kita melakukan gerakan-gerakan Yang sifatnya berat dan Mendadak itu Tubuh udah siap Nah sehingga Ketika kita mau Melakukan olahraga Sebaiknya ya harus Pemanasan dulu sebelumnya minimal setengah jam Sebelum melakukan gerakan-gerakan inti Seperti itu Kemudian Yang kedua pesan lagi Ketika kita melakukan olahraga Atau aktivitas nggak boleh berlebihan Karena yang paling sering terjadi itu Kadang-kadang bukan Traumanya Bukan karena kurang pemanasan Tapi karena terlalu berlebihan Jadi atau bahasa medis itu Dengan overuse Jadi penggunaan yang terlalu berlebihan Misalnya olahraga yang Mungkin sampai berjam-jam Misalnya bersepeda Sampai berjam-jam Sampai beratus-atus kilometer Tanpa diikuti oleh recovery yang cukup Nah namanya overuse Sehingga otomatis yang namanya organ Kalau diberikan beban yang berlebihan Otomatis ya akan menimbulkan Satu kondisi peradangan Yang berakibat nyeri Seperti itu Betul ya dok ya Apalagi sekarang kan Banyak orang-orang sedang suka olahraga ya dok ya Oh betul Betul ya Jadi harus dicermati Dan dilihat mengenai Pemanasannya ya dok ya Karena penting sekali ya dok ya Iya betul Gitu Oke dok mungkin Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya dok ya Boleh boleh ya Sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Ananda Ya Yang pertama nih dok Dok saya sering nyeri punggung Kayak bengkek Lalu saya urut Apakah kira-kira boleh atau tidak ya dok Ya Baik Pertanyaan yang bagus ya Jadi nyeri punggung itu Bisa macam-macam ya Seperti kita tahu Kalau saranatomi Punggung kita itu terdiri tulang belakang Kemudian ada ligamentumnya Kemudian ada sarafnya Ada ototnya Nah ini Kembali dulu Kita harus lihat dulu nih Kira-kira Apa namanya Nyerinya ini kenapa Apakah cuma ototnya aja Apakah ligamentumnya Apakah sendi dari tulang belakangnya Apakah Dari sarafnya Nah ini harus Menyesuaikan Kita harus pastikan dulu Apa Kalau memang itu nyerinya Karena cepitan misalnya Ternyata ada saraf yang kecepit Yang gak boleh diurut Karena malah justru Kita takutkan Malah nantinya Malah bukan membaik Malah semakin ketekan sarafnya Tapi kalau misalnya nyerinya Karena akibat otot aja Yang karena mungkin salah gerak Ataupun karena Dipaksa melakukan posi yang Tertentu yang cukup lama Ya boleh itu diurut Kemudian kalau misalnya Dia nyerinya karena Dari sendi panggulnya Atau ligamentumnya Ya itu kan Karena proses paradangan Sehingga ya Sebaiknya tidak diurut Jadi kasutistik Terutama yang masih boleh diurut Kalau kaliannya di Karena di otot Tulang belakangnya Ya betul Berarti kalau misalnya Kayak bengkek itu kan Mungkin nyeri-nyeri ototnya Mengurangi spasme ya Ya betul Dengan diurut Jadi relaksasi ototnya Spasme kurang Otomatis insya Allah Nyerinya juga berkurang Seperti ini Betul dok ya Jadi kalau misalnya Karena takutnya tadi Misalnya ada benturan Atau tadi ada Pulang yang patah kan Juga tidak boleh langsung Ya dok ya Betul Yang berikutnya nih Pertanyaan berikutnya Kalau misalnya ada nyeri dada Ya dok ya Kita ke kasus berikutnya Nyeri dada Kalau misalnya nyeri dada Terus-menerus Itu dari teman Ada yang menanya Kira-kira berbahaya gak ya dok ya Ya Kembali lagi Kembali lagi Jadi nyeri itu kalsistik ya Jadi ada beberapa nyeri yang Dengan organ yang sama Tetapi berbeda Penyebabnya Seperti ini Nyeri dada Saya sering ketemu pasien yang pengen dengan nyeri dada Ternyata memang ya bisa aja tuh Karena Jantung koroner akut bisa Tapi juga bisa karena Ini Ada gerd Atau memang ada otot-otot Atau tulangnya yang mengalami Peradangan juga bisa Satu contoh misalnya Pasien ternyata Dia jatuh dari motor Kemudian kebentur Dadanya karena setang Tapi dia gak merasa saat jatuh Nah habis itu berapa lama nyeri dadanya Gitu Nah jadi Ini juga bisa karena efek dari Benturan dari dada tadi Yang menyebabkan nyeri Nah kemudian Karena Dan nyeri itu biasanya lama Kenapa? Karena di belakang tulang rusuk itu Ada saraf yang jalan begitu Karena benturan di tulang rusuk Biasanya gak lama Kemudian bisa juga Nyeri yang akibat jantung koroner Misalnya serang itu Tapi kan kita melihat Ada faktor-faktor resiko ya Orang yang melihat jantung koroner Seperti Atomis kegemukan Ada penyekat pencamseri DM Kemudian ada Dislibida dan sebagainya Nah itu ya Tergantung nyerinya itu seperti apa Kalau nyerinya sini Kemudian menjarak ke tangan Ke leher Dan itu Keringat dingin Bisa aja tuh nyeri Karena serangan jantung koron bisa juga Atau nyeri yang Kadang-kadang kita Gak ada ngapain-ngapain Tiba-tiba Nonton TV lagi santai Nyeri bisa Saya sering marah ketumur seperti itu Tapi ternyata kita evaluasi Pasien ini punya kebiasaan Habis makan tidur Padahal habis makan Asam lambung meningkat Begitu dia Asam lambung meningkat Dia tidur Asam lambung naik ke daerah esofagus namanya Karena kita tahu bahwa dinding lambung Dan dinding osifagus berbeda Kalau dinding lambung kuat ya Menahan asam lambung Tapi kalau dinding osifagus tidak kuat menahan asam lambung Sehingga ketika dia Habis makan tiduran Asam lambungnya naik Menyebabkan luka dari osifagus Sehingga ketika dia nyeri Osifagus Dia merasa kayak Sakit jantung Kadang-kadang ketakutan sendiri Seperti itu Jadi sekali lagi Nyeri dada juga banyak Harus kita evaluasi Kira-kira apa Adakah trauma Adakah kebiasaan-kebiasaan Yang mungkin menyukai nyeri dada Adakah faktor risiko Yang mungkin Ada karena faktor Kearah jantung Atau mungkin ada Bisa juga karena Pleuritis misalnya Juga nyeri dadanya Karena Tarik nafas Itu juga nyeri Akibat karena proses peradangan Di DNA plural Karena ada infeksi di paru-paru Kembali nyeri dada ini Banyak faktornya Sehingga kalau memang Anda merasakan Ini yang temen yang bertanya tadi Merasakan nyeri terus Dan Rasanya tidak nyaman Ya sebaiknya Dipastikan saja Beri saya ke dokter Untuk memastikan apakah nyerinya ini Yang Yang mungkin tidak berbahaya Atau berbahaya Betul dok Jadi kembali lagi ya dok Ya harus pemastian oleh Tenaga-tenaga kesehatan ya dok Ya betul Membedakan Apakah antar nyerinya Dari jantung Atau organ-organ non-jantung Ya betul Nah pertanyaan berikutnya Ini dok Ibu saya frozen shoulder Kira-kira perlu fisiotropi Atau tidak ya Dan kira-kira Karena dikasih obat itu Tidak reda juga Gitu dok Itu bagaimana dok Ya Frozen shoulder itu juga Ini ya Juga tergantung Draftatnya ada yang ringan Yang nyerinya tidak terlalu Ada juga yang sedang Ada yang berat Kalau memang Obatnya sudah Dicoba terapi Kok tidak membaik Sebaiknya harus Segera periksa Untuk menentukan Jadi berat tidaknya Frozen shoulder Dan terapi Apa yang harus dilakukan Tapi memang yang terbaik Kalau tidak mau Pengen lama-lama Ya harus kombinasi Antara terapi Dengan Antara terapi Farmakologi Obat-obatan Dan fisioterapi Karena kalau secara teori Frozen shoulder itu disebut Dengan kapsulitis adesiva itu Tulang bonggol Dari lengannya itu Dia malah peradang Kemudian lengket Sehingga ketika dia Gerak itu susah Dan nyeri Nah ini selain obat Juga harus digerakkan Kadang-kadang gerakannya Yang seperti apa Itu pasien Juga tidak pahamkan Sehingga yang memahami Itulah dokter-dokter yang Ahli di bidangnya Saya dokter hospital Sehingga kalau saran saya Untuk Teman-teman yang mengalami Kasus Frozen shoulder Dan dengan minum obat Sudah belum membaik Ya periksa Nantikan kita berikan Obat-obatan Untuk menangani Peradangannya Dan kita sarankan Untuk fisioterapi Untuk melatih Ya melatih secara fisik Daerah yang mengalami Gangguan tadi Betul ya dok Jadi tetap harus diperiksakan Juga ya dok Jadi baru bisa ditentukan Apakah memang Bisa memakai obat Obat-obatan Atau farmakologi Atau Lanjut ke fisioterapi juga ya dok Ya harus sinergis ya dok Betul ya Berikut ini dok Ada Dok betul tidak ya Wanita rentan terkena nyeri Wah ini Gimana nih dok Ya kalau Secara penelitian Itu wanita itu Lebih Rentan Mengalami nyeri ya Ini karena banyak faktor ya Bisa jadi genitnya Bisa faktor hormonalnya ya Kemudian juga Kondisi Psikologis Biasanya kalau Wanita ini kan Lebih sensitif Dengan hal yang Berkaitan dengan Fisik ya Kayak gitu Jadi memang secara penelitian Wanita ini memang Lebih rentan Untuk mengalami Nyeri Sehingga Yang paling sering itu Karena faktor Dari Ya ini ya Psikologisnya ya Kadang-kadang paling banyak itu wanita Yang datang Itu dengan keluhan nyeri kepala Seperti itu Ternyata setelah kita evaluasi Memang tidak ada penyebab organiknya Ya lebih banyak Karena faktor Depresi Karena berbagai macam sebab ya Karena beban pekerjaan Beban permasalahan rumah Dekat dan sebagainya Sehingga Ya kita simulkan Dan sesuai dengan beban yang ada Memang wanita itu lebih Rentan mengalami Nyeri Betul ya dok ya Jadi memang Secara penelitian juga Terbukti ya dok Ada bukti Bahwa emang wanita lebih rentan nyeri Karena tadi terkait psikologi Dan juga mungkin Terkait dengan hormonal Hormonal juga Gitu ya dok Oke Lalu berikutnya dok Tentang Mengenai Ada nih dok Tangannya sering kesemutan Dan tiba-tiba kagetan Sudah melakukan Sudah melakukan operasi di kepala Tapi gejalanya terus terjadi Nah itu kira-kira bagaimana ya dok Ini yang Harus kita tanyakan Operasi apa dulu nih Di kepalanya ya Jadi operasi kalau macam-macam ya Bisa karena misalnya Pendarahan Bisa karena infeksi Misalnya ada abses seripi Kemudian bisa juga karena Tumor misalnya Ya memang Ketika ada satu Kondisi bahasa medicine Lesi Di sentral di otak Dengan sebab apapun Itu bisa menyebabkan Gangguan di sistem sarafnya Baik itu saraf sentral ma Sentral maupun saraf perifer Kita tahu bahwa Otak ini kan pusat Segalanya ya Ada empat lah Kalau kita mudahkan Satu Fungsi luhur Fungsi motorik Fungsi sensorik Fungsi otonom Fungsi luhur itu Fungsi kognitif Kemudian untuk berfikir Mengingat Bahasa Dan sebagainya Kalau fungsi motorik Fungsi untuk menggerakkan Jadi gerak tubuh ini Ini diperintah oleh otak Otak sebagai generatornya Kemudian fungsi sensorik Fungsi itu untuk merasakan Macam-macam Fungsi rasa ada Panas, dingin Kesemutan Kemudian kayak Rasa terbakar Kayak rasa ditusuk Jadi fungsi saraf sensorik Itu macam-macam Yang wujudnya Kemudian otonom Otonom Kemampuan untuk BAB, BAK, berkeringat Nah Ketika otak Mengalami satu kelainan Baik itu apapun Penyebabnya Itu bisa menyebabkan Gangguan dari keempat fungsi tadi Ya Kemudian besar Yang dioperasi tadi Kemungkinan besar Dia menyebabkan Gangguan di fungsi sensorik Karena salah satu fungsi pusat sensor itu Di otak Namanya Di daerah cortex sensorik Kemudian juga Di relaynya Atau ininya Di daerah talamus Kemungkinan besar Resi yang menyebabkan Gangguan di otak tadi Mengganggu fungsi itu tadi Sehingga ketika Walaupun sudah dioperasi Efeknya Bisa menyebabkan Gangguan tadi Seperti kesemutan Nyeri bisa Kemudian Bahkan Bisa sampai kejang Karena mungkin pusat-pusat kejangnya Teriritasi Bisa juga Jadi Berikutnya Mengenai nyeri bekas luka jahitan dok Sudah 10 tahun Kalau disentuh Seperti Seperti kesemutan Itu kira-kira Kenapa ya dok ya Ya Kalau nyeri yang Sudah dioperasi kemudian Masih ada nyeri Itu sebut dengan Nyeri kronik biasanya Nyeri kronik itu Biasanya disebabkan Karena nyeri neuropatik Atau nyeri yang diakibatkan Karena gangguan Atau lesi di sarafnya Saraf tepi Nah Pada nyeri kronik Karena Gangguan di sarafnya itu Ada yang disebut dengan istilah Alodinia Ada yang disebut dengan Hiperalgesia Kalau Alodinia itu adalah Di Indonesia adalah Satu nyeri yang ditimbul Akibat Stimulasi yang seharusnya Tidak menyebabkan nyeri Nah orang disentuh Itu kan harusnya tidak nyeri Karena Karena yang bisa menyebabkan nyeri Tusukan, gigitan Sayatan nyeri Harusnya Tapi kalau dengan sentuh kan Harusnya itu Stimulasi yang tidak menyebabkan nyeri Tadi pada kasian ini Dengan disentuh aja Masih nyeri Ataupun masih merasa kesemutan Itu berarti Ada komplikasi dengan Alodinia Dan kemungkinan besar Operasi yang dulu dilakukan itu Menyebabkan Masih ada yang gangguan Di sarafnya Sehingga Sarafnya Proses penyembuhannya Belum tuntas Dan salah satu komplikasi Yang muncul adalah Sebut dengan Alodinia Seperti itu Ya dok Terkait sama Alodinia tadi Mungkin ini Ilmu yang baru ya dok Bagi Teman-teman sekalian Nah berikutnya Dok Mengenai Bedanya nyeri pinggang Karena penyakit saraf Sama kelainan ginjal Itu apa ya dok Oh iya Lalu untuk Kira-kira Menegakkan diagnostikannya Seperti apa Dan sebaiknya Kapan sih dok Kita harus melakukan cek penunjang Baik Terima kasih Pertanyaannya cukup bagus Jadi seperti Saya sampaikan tadi Bahwa di daerah Nyeri pinggang Itu banyak ya Bisa karena nyeri Di sistem Sarafnya Bisa nyeri juga Karena di Organ dalamnya Atau sebut dengan Referral pain namanya Nyeri penjalaran Seperti itu Nah untuk Membedakannya adalah Kalau tadi saya sampaikan Bahwa pinggang itu Kan ada sendinya Ada sarafnya Ada otot Ada ligamentum Nah nyeri-nyeri daerah pinggang itu Kalau nyeri saraf Berarti dia nyerinya Dia dijalarkan Nyeri daerah pinggang Menjalar sampai ke bawah Atau menjalar ke daerah Yang dipersarafi Oleh saraf tadi Itu dia nyeri pinggang Karena sarafnya Kalau nyeri pinggang Karena sendi Atau otot Itu biasanya nyerinya Di situ aja Tidak menjalar kemana-mana Tetapi ketika Dia dibuat aktivitas Dia tambah nyeri Kalau diam dia tidak Tapi ketika dia buat gerak Aktivitas Dia nyeri Tapi di situ aja Tidak menjalar kemana-mana Nah untuk membedakan nyeri Ini kan Dari sistem Tulang belakang Atau karena sistem Perkemihan Dari ginjal tadi Itu bisa kita lihat Dengan cara misalnya Nyerinya itu Biasanya kalau ginjal itu Menyerinya di daerah Daerah pinggang Kanan atau kiri Dan menjalar ke depan Menjalar ke depan Ke perut bagian depan Karena itu berkumpulan Jadi kalau dari ginjal itu kan Keluar organ yang menuju Ke kandung umih Namanya adalah uretera Ketika ginjalnya ini bermasalah Maka ureternya juga Ikat bermasalah Sehingga Biasanya yang paling simpul Menimbulkan Kolik ureter biasanya Dari pinggangnya pegel Kemudian menjalar ke depan Nah itu Kalau nyerinya di tulang belakang Karena sistem tulang Dan saraf di tulang belakang Tidak menjalar ke depan Kalaupun menjalani penjalaran Jadi ke bawah ke kaki Seperti itu membedakan Nah untuk memastikannya Ya bisa dengan cara Yang paling sedangkan Dengan foto ronsen Kita lihat ini Adakah kelainan Dari ginjalnya Misalnya ada Bengkak ginjalnya Atau ada batu Batu ginjal Dan sebagainya Kemudian Sekeriannya juga dengan tulang belakangnya Apakah ada kelainan Dengan tulang belakang Misalnya susunan dari tulang belakangnya Apakah ada spondylosis Atau malah Ada penyempitan Dari diskus intervertebralnya Atau malah kelainan Di tulang belakang Misalnya ada skoliosis Ada kiposis Dan sebagainya Atau malah ada kompresi Di tulang belakangnya Juga bisa Nah itu kita bisa Screen di situ Kita foto Dengan BNO Atau foto di vertebranya Nanti kita bandingkan Mana yang ada kelainannya Seperti itu Yang selain dengan imaging Bisa dengan pemeriksaan Untuk memastikan Apakah ini gijal bukan Dan pemeriksaan Misalnya urinnya Atau darahnya Kita lihat Urium kreatifnya meningkat Kita lihat Darah rutinnya Adakah infeksi tidak Di saran kemingnya Dan sebagainya Nah itu adalah Screening-screen yang bisa kita lakukan Untuk membedakan Baik secara Imaging Gambar Maupun dengan kita cek Laborat Lalu kapan Sebaiknya kita Berapa ya Periodik kita Melus melakukan pemeriksaan Ya kalau Kalau secara medis Jenderalan checkup itu Sebaiknya selalu kan Sekalau bisa Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Tapi kalau tidak bisa Setidaknya Nama bulan sekali Kita untuk Melihat Jenderalan checkup Apakah fungsi-fungsi Dari orang itu ada kelainan Atau tidak Segera bisa kita tangani Seperti ini Betul ya dok ya Karena tadi terkait juga ya dok Kita harus lihat juga ya dok Dari asal nyerinya Itu bagaimana Lalu berikutnya nih dok Ada yang Kalau bangun tidur Terasa nyeri pundak leher Padahal sebelumnya Tidak ada Kadang bisa pusing juga Nah itu Kira-kira kenapa nih dok Kan sering ya dok Misal Orang-orang nyeri pundak Bilangnya Salah bantal Itu bagaimana ya dok Ya sering Saya menemukan pasien-pasien Seperti itu ya Jadi Kita lihat lagi Ini kira-kira Apa Kita evaluasi Kira-kira Penyebabnya apa Yang pertama kan Bisa aja nyeri ini Karena Secara normal Orang kalau habis istirahat Seharusnya enak Fresh ya Berarti kalau Dia tidak punya penyakit Apa-apa kok Tiba-tiba Ketika bangun tidur kok Rasanya malah nyeri Berarti ada kemungkinan Di tempat tidurnya ini Tidak Tidak Apa misalnya Tidak ergonomis lah Gak bagus untuk dia Sehingga harus kita evaluasi Ini tempat tidurnya Mungkin perlu diperbaiki Apakah dia Bantalnya atau kasurnya Yang terlalu empuk Dan sebagainya Yang seringkah ketemukan Itu pada pasien-pasien itu Mengeluh pinggang Dan Dan lehernya sakit Karena ternyata Tempat tidurnya tidak ergonomis Yang mungkin terlalu empuk Sehingga ketika dia tidur Tulang belakangnya melengkung Meskipun bangun tidur Tidak jadi merasa segar Tapi malah pada sakit Ya baik Dera leher Mumpun pinggangnya Kemudian kita harus Tanyakan juga Kira-kira ada Penyakit yang Dia punya gak sebelumnya Penyakit-penyakit metabolik Dan sebagainya Yang mungkin Dengan gangguan metabolik Itu yang menyebabkan Dari nyeri tadi Seperti itu Jadi harus kita screen lagi Kita analisa lagi Kira-kira Belionya ini Ada penyakit yang mendasari Atau tidak Kalau tidak ada penyakit mendasari Kemungkinan karena Tempat tidurnya yang mungkin Tidak ergonomis Tidak Tidak nyaman untuk dia Sehingga ketika bangun tidur Bisa saja dia sakit Atau mungkin dia ada penyakit lain Yang menyertai sehingga Walaupun dia Bangun tidur Masih nyeri Karena memang penyebabnya Bukan dari Apa namanya Tempat tidurnya Karena ada metabolik Yang mungkin mengganggu Di tubuh dia Sehingga ketika bangun Masih dia merasakan nyeri Seperti itu Ya Jadi sesimpel dari Tempat tidur juga Ya dok ya Tempat tidur memang sangat berpengalok Terutama pasien-pasien dengan HNP baik cervical Maupun Lumbal Itu kita sarankan Malah tempat tidurnya Justru yang keras Sehingga ketika tidur Posisi tulang belakangnya Tidak melengkung Dia lurus Sehingga Harapannya Dengan bangun tidur Malah nggak nyeri Oh Yang terlalu umpuk juga Kurang bagus Malah kurang bagus Oke dok Berikutnya nih dok Mengenai nyerinya Apa saja sih dok Yang bisa pengobatan Ke fisioterapi Jadi kapan sih Kita harus ke Dokter Saraf Mungkin dok Nah kapan Kita juga harus nyeri-nyeri Kapan ya kita harus ke fisioterapi Itu dok Jadi Sebenarnya untuk fisioterapi Itu hampir semua nyeri bisa Baik nyeri nociceptik Nyeri neuropatik Ya mungkin yang nggak bisa Nyeri psikogenik Kalau psikogenik Ini harus ke psikolog memang Karena tidak ada Kelainan organ Jadi yang nyeri yang bisa Ke fisioterapi Yang nyeri nociceptik Nyeri neuropatik Atau campuran Nyeri nociceptik Dan Dan neuropatik Nah untuk bisa menentukan Apakah hanya nyeri ini Nanti selanjutnya Butuh fisioterapi Tidak ya sebaiknya periksa Karena nanti kita harus evaluasi Ini nyerinya Penyebabnya apa Derajatnya Berapa Kemudian Komplikasinya Apa Nah itu yang harus Sebaiknya dokter saraf Karena untuk menentukan ini Kira-kira Harus Dikombinasi dengan fisioterapi Atau cukup dengan obat dan latihan sendiri di rumah Jadi Tidak semua penyakit juga harus di fisioterapi Dan tidak semua penyakit Apa namanya Bisa dilatih sendiri Jadi kita lihat kasusnya Seperti itu Jadi tergantung ya dok Iya Betul ya Lalu berikutnya nih dok Mengenai nih dok Kalau misal kita kan Sudah ngomongin nyeri banyak ya dok ya Nah kira-kira nih Dari sobat Ananda tersebut Ada yang Tertarik nih dok Untuk berobat ke klinik saraf rumah sakit Ananda dengan Dr. Nasva Nah kira-kira Jadwalnya kapan aja ya dok ya Oh iya Kebetulan saya di Ananda ini praktik di hari Senin Rabu dan Sabtu antara jam 5 sampai jam 8 sehingga kalau ada teman-teman yang mungkin ada keluhan berkaitan dengan nyeri Moga kami persilahkan untuk bisa konsultasi dengan kami Alhamdulillah kami juga Ada Sudah ada ini ya Dokter help medik ya Yang bisa berkolaborasi dengan kami Sehingga untuk tata raksanya ini Infawa lebih komprehensif ya Tidak hanya dari farmakologi aja Tapi juga Bisa dengan fisioterapi Karena dengan fisioterapi Diharapkan Pasien itu tidak Terlalu lama menggunakan obat-obat farmakologi Oh betul ya dok ya Jadi Kesimpulannya ini dari Ananda penyapa pada hari ini tuh Kita sudah cukup tahu ya dok ya Ini nyeri dari Apa itu nyeri Lalu berikutnya Mengenai Kapan sih ke dokter gitu kan Juga udah tahu ya dok ya Nah jadi Sobat Ananda sekalian Jika emang tertarik ya Untuk Mengobatin nyeri berlanjut Juga bisa ya dok ya Tadi ke dokter naswan Atau Dan juga dari rumah sakit Ananda juga Ada Ada juga nih dok ya Tadi ya Mengenai klinip mediknya ya dok ya Iya Jadi fisioterapinya juga Dari rumah sakit Ananda juga sudah ada Jadi Monggo Kalau misalnya memang Berkenan untuk Memerata rasanya nyeri berlanjut Bisa nanti ke dokter naswan Atau di klinik saraf Dan juga di klinik medik Yang juga sudah ada Dan juga mungkin tadi Mengenai nyeri-nyeri yang Nyeri hati Atau bagaimana Juga bisa ke psikolog ya dok ya Psikolog Ananda ada kan ya Ananda betul Dan juga kita ada klinik sikolog juga Dari sobat Ananda sekalian Oh iya dan Kebetulan juga kita ada Ini ya teman Dr. Sarah Langit yang lain juga ya Dr. Marda yang pagi hari Sehingga Teman-teman juga bisa memilih nih Bisa kalau Sempatnya pagi ya pagi Kalau sempatnya sore ya sore Betul ya dok Ada kita Melayani setiap saat Baik pagi maupun sore Sehingga Monggo silakan yang Waktunya yang lebih pas Yang mana Menyesuaikan Betul ya dok Jadi kalau misal untuk ke pagi nih Misal mau nggak bisa ke Dr. Yonita Marda ya dok ya Iya betul ya Dan atau misalnya emang Kalau teman-teman sekalian mau Menyerinya nggak tertahankan tuh Bisa ke IGD juga nanti Betul ya Mungkin bertemu saya atau teman-teman yang lain Kebetulan IGD juga 24 jam ya dok ya Iya Mungkin untuk hari ini Saya cukupkan ya dok ya Karena kita sudah banyak sekali Membahas mengenai nyeri Dan saya pikir sobat Ananda juga Sudah cukup ahli ya dok ya Mengenai nyeri ya Ya untuk berikutnya Mungkin nanti Saya ucapkan terima kasih ya dok ya Kepada Dr. Menaswan Sudah Meluangkan waktu Dan juga dari sobat-sobat Ananda sekalian Di layar Kalau misalnya ada keluang lebih lanjut Boleh nanti kita tunggu di rumah sakit Mungkin sekian dulu ya dok ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh